Selanjutnya kita akan memberikan cara untuk penggantian klep pompa itu sendiri Nah bila mana pada saat senapan gejlok itu dipompa dan angin tidak bisa masuk Atau angin kembali ke atas terdengar bunyi bocor itu Biasanya yang perlu diganti adalah klep pompa itu Nah seperti itu, itu klep pompanya Bila memang klep pompa tersebut sobek kita ganti dengan yang baru Cara penggantiannya seperti berikut ini Kita sengkel pelan-pelan Kita keluarkan klepnya, setelah keluar kita ganti pakai klep yang baru Caranya juga hampir sama Dengan cara waktu mengeluarinnya jadi Sengkel pelan-pelan jangan sampai sobek ya Pastikan rata Ini adalah gerendel kokang senapan gejlok Biasanya bila terjadi angin keluar pada saat ditembakkan dari chamber Itu yang bermasalah adalah o-ring pada gradelnya Yang kecil itu Nah itu Itu ada seal atau o-ringnya Itu biasanya sobek Kalau sobek waktu ditembakkan ada angin yang keluar dari chamber tempat loading peletnya Kalau memang itu sobek ya harus kita ganti dengan yang baru Ini untuk park pegantinya Nanti kalau sobek itu diganti dengan yang baru Sudah selesai untuk mengatasi pekocoran pada chamber Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!